Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Ratusan nyawa melayang setelah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kampajen Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam WIB. Dilansir dari Kompas.com, merujuk pada data yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Malang pada selasa 5 Oktober 2022, korban jiwa mencapai 131 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Setelah tragedi paling memilukan dalam sepak bola Indonesia tersebut, muncul desakan agar Muhammad Iryawan mundur dari posisinya. Terima kasih telah menonton!